Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani menghadiri acara gelar budaya kampung 10 ketiga yang diadakan warga Kecamatan Upau di Balai Adat Kecamatan Upau. Sebagai Kepala Daerah Haji Anang Syafiani, turut mendampingi beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tabalong, Perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Tabalong, Petinggi PT Adaro, Camat Upau Hermanto, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tabalong, menghadiri acara pembukaan gelar budaya kampung 10 ketiga di Kecamatan Upau. Jadi kegiatan ini melibatkan sanggar-sanggar seni, budaya yang ada di Kecamatan Haruai Upau, dan juga melibatkan tentang pariwisata alam. Jadi bukan hanya budaya, tetapi pariwisata alam yang ada seperti di rumah pohon di Gunung Jawuk. Dan yang sekarang ini dengan sudah hampir selesainya proyek Cedam Riam Kinarom, jadi itu juga menjadi aset wisata Kabupaten Tabalong. Jadi bukan hanya desa Kinarom, tetapi menjadi wisata alam Kabupaten Tabalong. Jadi, dan sudah dibicarakan dengan Bapak Bupati, bahwa penyelenggaraan gelar seni budaya ini dilanjutkan sampai ke tahun-tahun mendatang. Jadi bukan hanya sampai di sini, tetapi tahun mendatang bisa didukung oleh Bapak Bupati Tabalong. Sebelum memberikan sambutan, Bupati Tabalong didaulat oleh ketuha adat Dayak Deah dikenakan baju adat, dan dipakaikan senjata adat berupa mandau ukir ceri khas suku Dayak dan diangkat sebagai umma amu, yaitu orang tua mereka sekaligus pemimpin dan pengasuh Dewan Adat Dayak Deah, yang mendiami di perkampungan Dayak Deah di Tabalong, yaitu sebagian Tanta, Haruai, Muara Uya, dan Kecamatan Upau sendiri. Oleh sebab itu, selain mengucapkan terima kasih, saya juga berjanji akan menjadi orang tua, akan menjadi bapak yang baik bagi warga Dayak Deah di Kabupaten Tabalong. Ini semua kita lakukan untuk mewujudkan tiga desa yang disebut oleh ketua lembaga tadi, Desa Kaung, Pengelak, dan Kinarung sebagai kampung budaya di Kabupaten Tabalong, yang akan menjadi tujuan para bisatawan. Kepada seluruh pemerintah atau siapapun itu, kami minta untuk memberikan dukungannya, mungkin bisa berupa sarana dan perasaan lagi, misalnya promosi atau apapun itu yang sifatnya mempromisikan budaya Dayak, terutama Dayak Deah. Saya selaku warga Dayak Deah, sangat mengharapkan dengan adanya acara yang seperti ini, budaya Dayak Deah bisa lebih dikenal masyarakat lagi, dan kepada pemerintah saya juga minta, bisa memperbaiki sarana misalnya seperti jalan, supaya akses ke daerah atau desa ini bisa lebih gampang lagi, dan saya juga minta supaya ditambah misalnya seperti penginapan, supaya turis-turis baik lokal dan mungkin luar negeri bisa dengan enak atau lebih nyaman pada saat berkunjung di tempat ini, mungkin itu saja. Selesai pembukaan gelar budaya adat Dayak Deah di Kampung 10 Ketiga Bupati Tabalong Haji Anang Syakfiani, Kepala Dispora Kebudayaan dan Parwisata, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Camat Upau, serta Dinas Parwisata Provinsi Kalimantan Selatan meninjau kemah bakti sadar wisata dan bakti sosial ke objek wisata Riam Kinarum. Kegiatan pembukaan bakti sosial untuk membersihkan tempat wisata serta pameran foto wisata. Mengingat tempat objek wisata Riam Kinarum ini sebagai objek wisata andalan Kabupaten Tabalong sempat tidak terurus, sehingga ada kesan terabaikan dan dibiarkan. Banyaknya terlihat sampah yang menumpuk di muka Riam baik ranting kayu bekas tebangan, sehingga jalan masuk tertutup dan bangunan tempat kamar ganti rusak berat. Sehingga perlu perbaikan dan banyaknya terdapat coretan-coretan di batu. Dari Kecamatan Upau, TV Tabalong, melaporkan.